Komedian yang masih tersinggung sama komedian lain, itu level kariernya belum nyampe aja. Ketersinggungan tuh juga privilege ya, kalau ada waktu banyak ya. Belum, tapi itu bener. Bahkan Facebook itu pun, walaupun sebenarnya itu akhirnya jadi proof your point ya. Iya betul sekali, betul sekali. Itu justru proofing my point. Tapi mereka nggak, tau nggak kenapa, goblok mereka semuanya. Ini semua bocah-bocah yang lagi libur sekolah. Gue udah kebayang kalimat introduction lu sebelum masuk. Apa? Ini komika dateng dari jauh banget, dia survive gunshot pada malah itu. Kita cuma tau kejadian viralnya, Mr. Panji. Gue jamin, lu berdua pindah ke dunia, gue jamin punya karier. Jamin gue. Jangan gitu, jangan gitu. Gue naik ke atas panggung, udah di recognize, gue menikmati gue. Lu kayaknya harus bangun itu lagi, gila lu. Ini aja belum dikenal banyak orang ulang-ulang. Ngomong-ngomong belum dikenal banyak orang. Jadi ada satu masa baru-baru ini, video lama kita bertiga. Gue, Adri, dan Muslin. Dia bahkan nggak tau masih. Gimana? Ada apa? Jadi adalah naik lagi lah intinya. Ada video lama kita, 3 tahun yang lalu sempat naik lagi. Dan itu, video itu sudah berkali-kali naik hampir setiap tahun. Di waktu tertentu. Selalu naik, selalu naik, selalu naik, selalu naik. Di pertama kali video itu naik dan sangat pik heboh-hebohnya. Yang disebut tuh cuma nama gue, ma. Muslim. Gue, ma' Muslim CS, gue. Harus kayak apa lagi. Saat itu. Saat itu, waktu pertama kali. Yang kemarin juga. Yang pertama kali gitu, nama dia nggak disebut. Sampai 3 kali, 2 kali. Dia cuma mas-mas berbaju kuning. Dia ambil WhatsApp gue, kayaknya lo harus cek karir lo deh. Harus apa lagi. Gila, berkali-kali sampai yang terakhir masih mas-mas berbaju kuning. Itu barang re-uploadnya udah jelek banget. Buluk saking di-download, di-upload, di-download. Ampe buluk ya. Ampe buluk. Sampai gue bilang kayak, Dri, ini sih udah bukan tentang apakah kita kena viral atau nggak. Ini tentang karir lo sih. Apa, poin ketersinggungannya apa? Ya nggak ada, ya emang joknya lumayan. Waktu itu kita sempat ngangkat, tapi kayak kita take... Jadi air 15 menit di channelnya Emely, terus kita sembunyiin. Ah, karena nggak oke. Terhabis itu diambil orang dalam 15 menit. Jadi sebenarnya intinya kita membacakan email dari netizen. Nahan-nahan jok gitu lah. Jadi kayak dead joke, tapi kita menahan itu. Menahan, tapi emailnya dari ini. Jadi gue cuman bereaksi sama jokes dari netizen. Dan tertawa gue dianggap penghinaannya biasa lah. Iya gitu. Wah itu mah udah sesuatu yang biasa. Tapi mas-mas baju kuning... Ih, mas-mas baju putih sama dia. Karena jokowi, mas-mas baju putih. Iya. Gue sampe bilang, nggak, jangan-jangan kalau waktu Ahok itu disebelahnya ada gue. Dia mungkin nggak viral. Hahaha. Keredam, keredam di bawah sampe... Iya, iya. Betul sekali. Iya. Siapa mas-mas disebelahnya di pusat perhatian nahan. Dia tuh, dia lately tuh lagi rame-ramenya Bang Panji. Karena yang terakhir rame di Twitter itu kan dia yang... Iya, yang dia jadi... Langsung jadi episode spesialnya Noisy Anjing. Lo tau kan tweetnya dia yang lucu banget. Lebih berani. Lebih berani sama pemerintah daripada... Oh itu gue yang bahas di Noisy Anjing. Itu lucu banget. Lucu banget itu. Itu lucu, gue ngakak banget. Enggak. Kalimatnya lucu. Iya. Kasusnya juga lucu. Kasusnya juga lucu. Nih gue kasih tau biar itu lebih lucu lagi buat. Hahaha. Nih biar lo tau. Lo kalo tau backstory, what the fuck is going on. Saat itu, itu udah bingung. Hahaha. Beberapa malam sebelum itu meledak, gue nelfon dia. Setelah tweetnya keluar. Sebelum. Sebelum. Sebelum jadi tweet, gue nelfon dia. Drik. Sebagai orang yang gue bajak belajar, gue mau nanya. Gimana caranya lo bisa tau sebuah potensi komedi ini punya potensi ketersinggungan. Gue dengan bijaknya mengatakan, gue sih pilih panggung. Sekarang gue pilih panggung. Hahaha. Karena tujuan utama berkomedi itu untuk melawak. Iya. Karena kalo lebih banyak tersinggung, lo akhirnya gagal. Mau gimana? Jadi lo pilih panggung aja, joke lo yang offensive gimana. Iya. Oke. Noted. 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 Pemilihan yang dewasa sekali. Iya. Noted. Kok gitu. Gue udah selesai. Noted kan. Gue ngerti gue tinggal. Anjing. Sekarang baru-barang. Hahaha. Saya juga tidak tau. Dimana joke no mention ini. Dimana-dimana didepon gue. Cok gue tarik kata-kata gimana ya kemarin. Hahaha. Kayaknya dimana aja lo nge-joke bisa kena. Anjing ini. Ya karena emang walaupun kita emang harus pilih pilih panggung, tetep kadang-kadang salah ngerabah kan. Iya. Yang off air pun gitu kan. Yang lucu gue. Gue sepakat. Gue ngobrol sama Kani ya kan. Gue bilang, gue tuh sebenernya gak ngerti loh kalimat itu. Menyinggung gimana. Soalnya kalimat lo ambigu sih kurang jelas. Gue dalam hati. Kalo gue jelasin gak jadi komedi emang harus. Hahaha. Ini tuh bener-bener dipikir emang harus agak gitu. Iya bener. Anjing. Kalo jelas pernyataan. Iya betul. Betul. Anjing sampe si Patra lucu banget lagi. Patra tuh nge-post. Iya gue. Dia jadi suaminya Lucinta Lunga. Iya. Andri ngomong sama gue. Lo tau gak cok? Mereka bilang gue homofobik. Dia gak tau gue tuh ally loh. Hahaha. Iya bener. Sebenernya iya loh. Mereka gak tau gue udah melakukan sejauh apa. Untuk gue bantu teman-teman. Itu sering terjadi. Kan yang terjadi sama gue dengan. Kan waktu itu gue sempet menyinggung teman tuli. Gara-gara konten gue berita dari neraka ada. Itu memang gila sih. Tapi gue lucu banget sih. Tapi itu kan ada kejadian nyata kan. Ada kejadian nyata. Yang lo memparodikan itu. Iya perempuan sosok jadi. Apa namanya. Juru bahasa isyarat. Tapi sebenernya gak bisa. Akhirnya ditangkap polisi. Jadi gue pikir lucu kalo ada karakter. Juru bahasa isyarat. Tapi gak bisa gitu. Terus itu kan menyinggung. Terus gue dianggap. Menghina mereka. Kata gue. Lu gak tau apa satu-satunya pertunjukan stand-up. Yang di desain untuk teman tuli. Itu cuman gue loh. Iya. Gue tuh ally. Persis kayak lu. Iya bener bener bener. Ada juga kan tuh. Interpreter gak pernah ketauan. Berapa lama jadi interpreter presiden. Ternyata dia gak bisa. Gak bisa sign language. Presiden. Presiden mana nih? Engga Amerika. Iya. Disana. Orang sindik tuh banyak. Negaranya aneh banget. Sumpah dah. Amerika aneh banget. Bener dah. Tolol banget. Satu negara tuh. Kotanya tolol. Tolol. Gue tuh jadi. Penasaran. The way lu menceritakan petualangan lu disana tuh. Seru banget gitu. Kayaknya sih emang seru banget. Ya emang seru. Kan makanya jadi Seinfeld bilang. New York tuh kota yang lucu. Cocok jadi stand-up comedian. Karena semua orang tuh marah disitu. Semua orang tuh bete. New York tuh kota yang aneh. Apa namanya. Prediksi cuacanya gak pernah bener. Hahaha. Katanya. Katanya dingin. Udah pake gini. Ternyata panas ya anjing. Katanya hujan udah bawa payung. Ternyata gak ada. Katanya gak hujan. Ternyata hujan deres. Jadi semua orang marah disitu. Anjing. Makanya semua orang bete. Semua orang. Nyebrang. Nyebrang. Dia salah nyebrang jalan. Dia yang marahin orang. Itu aneh banget lah. Oh iya iya. Aneh banget. Satu. Aneh banget New York. Tapi lucu jadinya. Iya sih. Untuk kita. Lucu. Lucu satu kota tuh lucu. Gudang premis sih sebenernya. Iya kan orang marah-marah kan lucu. Iya memang. Tapi lu mau sampe mana bang? Ini pertanyaan. Ini pertanyaan personal gue. As a friend lah. Lu mau sampe mana? Mau push your luck di. Amerik. Iya sampe selamanya. Gokil serius. Ini udah done deal gak ada ini? Iya iya. Pokoknya aimnya adalah. Stand up gue tuh udah. Menghidupi keluarga gue. Itu aimnya. Kalo itu terjadi ya udah. Stay aja disitu. Ya kalo itu gak terjadi. Kapan itu harus terjadi? Oh engga. Ada. Kapannya itu gak tau. Tapi terus ada. Engga ini gue juga mau nanya. Oh iya. Padahal saya tadi udah. Oke gini loh. Gitu aja ya. Ini. 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 Ini gue cuma jadi temen lu nih. Gue ketauan. Saya udah coba tadi pake ngomong begitu. Gue jadi temen lu. Gue jadi temen lu aja. Semua orang yang tau lu tuh nanya. Seolah-olah gue tau jawaban deh. Jadi. Kalo gue ditanya lagi gue bisa jawab. Oke. Maksud. Maksud. Gue tuh banyak banget ditanya orang. Itu si Panji emang mau sampe. Mana gue tau. Gue banyak kalo yang nanya kayak gitu. Usahanya tuh selamanya. Kalo misalkan. Biaya duitnya gak kunjung cukup. Untuk. Pertama-tama sih sekarang. Sebenernya. Gue emang gak hidup dari stand up nya. Oh iya. Kehidupan gue tuh dari. Youtube. Membership. Podcast gue. Digital download. Itu tuh settle tuh. Bisa hidup sebenernya. Oh. Nah. Tapi misalnya ada apa-apa sama Youtube gue. Ada apa-apa sama digital download gue. Atau apa segala macem. Ya. Pindah tempat tinggal. Jangan di Queens. Pindah lagi ke Bronx. Wah gila gue. Atau pindah lagi ke. Salut sih. Eh sorry. Pindah lagi ke Brooklyn. Maksudnya paling konsisten tuh. Dia tuh hustler memang. Dia selalu hustler. Gila sih gue salut sih sama lu. Kalaupun di Bronx pun gak cukup. Pindah ke LA. Karena LA tuh urutan ke-6 termahal di Amerika Serikat. Gila. Tapi tetep kuota stand up. Gila. Gini ya menurut gue ya. Gue cuman bisa bilang ini sih. Regardless apapun ya. Kalo ada yang deserve sukses. Lu sih harusnya. Dari semua effort lu ya. Kalo effort. Harus pake kalau. Hah? Lu gak ini pujian. Lu jangan. Emang anjing Andri. Lu maksud gue. Sebelum kesuksesan itu kan. Gak. Tapi si anjing pengen bilang. Kalo gue sukses tuh. Karena kerja keras. Bukan karena gue lucu. Anjing lu. Tapi gue lebih menghargai yang gitu loh. Sebenernya. Gue lebih menghargai yang gitu. Lu gimana mau bilang kerja keras. Orang lu tadi nunggu di. Gimana sih? Nunggu gimmick. Mudah ya. Lebih cepet karir mana. Pake jog bagus sama di. Ya kan kalo ditanya itu jawabannya. Kalo itu pertanyaannya. Emang jawabannya. Lebih cepet. Gila sih. Soalnya. Soalnya. Disana. Tanding jog tuh susah. Susah. Tanding jog. Di level open mic gue aja. Lu akan sering liat. Anjing bagus banget. Bagus ya. Bagus banget. Habis itu yang bikin kita semakin tertampar adalah. Bagus banget tapi kenapa dia masih. Satu open mic sama gue. Si anjing kenapa masih. Open mic bareng sama gue nih. Jog nya bagus banget loh. Tapi masih open mic bareng sama gue. Gila. Disana rata-rata setelah berapa tahun. Akhirnya dapet. Spotlight. Gak jelas. Gak jelas lah. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Random. Ada yang. Sampe tua masih belum. Oh wow. Ada yang masih muda udah langsung. Wow. Gua lagi. Sering. Sering satu panggung satu open mic. Sama Greg Geraldo Junior. Wah Greg Geraldo Junior. Anaknya. Anaknya. Dia sama komunitas tuh. Udah disebut sebagai. The Prince. Gue mau ngomongin. Itu bapaknya gak mau ngarahin dia ke tempat lain. Hahaha. Bapaknya mungkin iya. Bapaknya mungkin iya. Bapaknya mungkin iya. Anaknya aja yang gue. Karena dia. Kemana-mana tuh selalu. Diuntungkan dengan namanya Greg Geraldo Junior. Oh. Bahkan itu jobnya dia. Si Mike Tyson tuh juga ada tuh di podcast ditanya. Ya. Katanya anak lu mau masuk boxing ya. Iya. Lalu itu bilang. Ayah kayaknya aku mau serius-serius. Hahaha. Gila akhir-akhir. Oh you go to private school aja. Aku mau boxing. Hahaha. 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 Soal-soal. Aduh. Soal-soal pengen tinju. Iya. Terus tinju macam apa lu. Rasanya beda. Iya. Dan nama Tizen kan emang di matanya tuh ada lapernya. Lapernya tuh susah. Ya gue harus bilang sih. Kalau anak gue pengen jadi standar kemudian. Gue harus bilang gue gagal sih kayaknya jadi waktu. Hahaha. Hahaha. Gak bener-bener. Hahaha. Kita tuh semenurut gue ya. Gak agak. Kita tuh udah cukup. Kalau anak kita ketawa nonton kita udah cukup. Kita gak pengen lu jadi ikut pelawak juga sebenernya. Oke oke. Ini takut gue kalau dia. Takut gue juga. Hahaha. Takut gue juga. Iya. Tapi kan ayah mengajarkan ini yang ayah terlalu bawa ke rumah. Hahaha. 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 Ayah juga gak mau jadi kayak gini. Hahaha. Aduh lucu banget. Dan kayaknya feeling gue sih lo akan lebih less surprise kalau anak lo jadi school s**t ya. Daripada ketika dia jadi pelawak. Daripada ketika dia jadi pelawak. Aku udah coba buat persopperlankan. Lalo lo lo lo. Itu udah s**t ke lemari. Hahaha. Gak mau ngalahin stress dengan cara yang lain. Hahaha. Depresi gak harus selalu komedi. Aduh. Aduh anjing thank you banget. Ada lagi murid tanya. Gila sih. Tapi lo embodiment dari hustler itu sendiri sih. Eh gak gak gue satu deh ada lagi. Oke gokil. Enggak gue penasaran. Lu kan ada this hustler kerja keras side ya. Sementara as a comedian tuh skeptis. Ini harus nyala terus. Anjing bagus. Ini gak makan makanan. Skeptis harus jalan terus. Iya maksudnya skeptis dalam melihat hal apa. Bitternessnya gitu loh skepticismnya loh. Kayak gue tuh lebih gampang. Kayak gue tuh lebih gampang lah. Kayak. Panji usah kan gak apa. Itu komedi kayak gitu. Keptisnya yang benar ya. Iya kan gue skeptisnya memang. Keptis yang benar bohong. Dia sebenernya pengen ikut berangkat. Enggak. 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 Dia lagi nahan dirinya sendiri. Nah Panji tuh suka naruh-naruh hal yang enggak. Iya. Jangan bohong lo. Sumpah. Gue hidup hari ini aja gak pernah kebayang sampe sini. Oh oh. Lu telepon-telepon. Enggak lo ketemu sama gue gitu loh ngomong. Enak juga ya kalau misalkan art di atas orang. Iya gak. Lu pernah ngomong gitu kan. Enak juga kan. Enggak. Tapi menurut gue. Maji di stand up comedian itu justru ada. Ada optimisme. Kosong. Di kita. Enggak lo rasa kayak gitu. Coba-coba bang. Suatu hari tuh gue bingung sendiri. Jadi gue berangkat open mic. Iya. Terus nyampe ke tempat open mic ternyata udah penuh. Iya. Gue aduh penuh lagi. Gue lari ke tempat yang lain. Jauh jaraknya. 45 menit naik ternyata cuma untuk open mic berikutnya. Wow. Sampai open mic berikutnya anyep gue. Iya. Terus gue mikir. Kok gue tadi antusias banget ya. Hahaha. Ada tempat open mic udah tutup. Gue nyari open mic lain loh. Demi joke gue ini. Pernah gak lucu amat itu joke. Wow. Tapi kan ada sedikit. Ada optimisme. Ada optimisme. Lu berangkat open mic kan ada keinginan untuk. Lucu nih kayaknya. Iya dong. Pasti. Iya. Yang ini nih lucu. Pasti. Pasti. Pernah kan optimisme itu kosong. Tidak terbuktikan. Siapa bilang gitu lucu kan ya. Betul. Betul. Dan itulah kehidupan. Hampir semua komedian disana. Semua komedian. Aut-autan. Lari-lari. Luntang-lantung di satu tempat ke tempat lain. Demi ngelempar joke yang kata siapa lucu. Betul. Makanya dicoba disitu kan. Iya. Makanya ada optimisme kosong sebenernya. Gak soalnya. Di stand up comedian. Nyambung itu itu kayaknya hal yang Adri itu sulit untuk memahaminya. Iya gue gak paham gue. Gini. Jadi ada satu tempat. Lu bukannya. Kan lu sering open mic. Lu denger dulu. Beda gini. Open mic kan sekarang lebih gampang ya. Dan gue gak pengen lebih susah dari dulu. Gue udah pernah lihat dulu. Maksudnya gak lucunya masih membekas. Gue gak mau balik lagi kesana. Gue mau ini. Lu harus denger gini. Jadi. Adalah satu acara dimana itu stand up nya. Bahasa Inggris semua. Iya. Ada satu tempat itu skamanya. Itu bahasa Inggris. Gak. Gue selalu diminta. Eh gak mau lu bahasa Inggris lagi. Orang-orang yang menonton stand up bahasa Inggris. Selalu bilang. Cok. Coba persuade si Adri ini untuk stand up bahasa Inggris. Adri. Lu kan jago bahasa Inggris. Lu tinggal di Australia lama. Lu bisa dong. Tahu gak jawabannya apa? Gak. Gue takut bahasa Inggris gue juga lebih bagus daripada yang nonton. Nanti dua kali nih. Nanti dua kali nih. Gak ngerti. Terus gue bilang. Anjing. Lu langsung negatif. Gue cuman nyuruh lu stand up. Tidak bermaksud meniat menghinasi apapun. Tapi gue tuh. Gue gak bisa. Get past the fact bahwa. Kita sama-sama ngomong orang Indonesia. Terus gue ngomong bahasa Inggris. Gak bisa gue ngelewatin itu. Iya. Di itu gak ketemu gue. Kayak. Gue stand up bahasa Inggris. Di bar penontonnya bule. Make sense buat gue. Iya. Tapi kalo ini. Ya ampun. Tapi ngomong pake bahasa Inggris. Di depan orang Indonesia. Cuman make sense. Kalo lu mempersiapkan itu. Untuk luar negeri. Iya makanya gak gue lakuin. Iya. Makanya gue gak dateng. Tidak ada mau keluar negeri. Mau. Sebenernya. Kenapa gue bilang gitu. Iya. Karena gue ngeliat dua orang. Hahaha. Yang biasa stand up. Iya. Bahasa Inggris disini. Ketika kesana. Pecah. Siapa? Siapa? Oza Rangkuti sama Hari Hartanto. Iya. Bagus Oza. Oza bagus. Iya. Sehingga. Sehingga masuk akal. Karena. Ternyata. Ngelatih joknya disini. Selama. Gak bercanda dapur. Iya. Iya. Betul. Itu gak internal. Iya gak internal. Ternyata bekerja dengan baik. Karena hari juga. Joknya pecah gitu. Gak karena. Karena ini. Ini gue jadi cukup. Hari kanker ya padahal. Iya gue tau hari kanker. Gue tuh punya masalah. Emang masalah sih ini. Mengendalikan hidup. Jadi. Keoptimisan gue tuh. Gue menjegal keoptimisan gue sendiri. Sedangkan lu tuh bisa jalan. Iya tapi. Jalan. Gue goblok. Itu jawabannya. Gue goblok. Gue bukan optimis. Gue tuh goblok. Tapi itu lain loh. Tapi kalian berdua sih. Kalau buat gue ya. Yang satu tuh. Kepesimesannya itu. Menjegal jalannya sendiri. Dengan caranya. Tapi lucu. Iya. Lu. Optimis. Optimisme lu itu. Bikin lu tetap jalan. Lucu juga. Jadi lu kayak. Gue pikir menjegal juga. Engga. Belum. 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 Kayaknya di luar ini. Lu berdua tuh. Ada penobrolan. Berapa tahun Panji. Sebelum dia balik lagi. Lu pernah ngomong gitu ya. Dia pernah. Dia pernah aja. Makanya dia mau nanya ini. Itu pure. Yang normal aja. Kalau gue. Kalau gue. Pada akhirnya balik. Itu hampir. 100% penyebabnya adalah. Karena anak-anak gue gak pengen. Jangan. Bukan. Bukan. Anjing lu kenapa kecalek sih ya. Kayak gue pengen masuk aja. Iya. Engga sih. Anak-anak lu kayak. Anak-anak gue. Emang ada yang mau nyalek. Ya gak tau. Tiba-tiba. Kan lucu kan. Tiba-tiba lu udah serius gitu. Kemungkinan besar kalau gue balik itu. Karena nyalek. Anjing. Tiba-tiba. 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 Karena anak lu gak. Kuat. Ya kalau anak gue. Meminta untuk tidak. Gue sampai sekarang masih gak tau jawaban nih. Kalau mereka bilang. Gue gak mau tinggal di Indonesia. Gue masih gak tau jawaban nih. Karena kalau gue balik sayang. Apa yang udah gue. Coba gitu. Dan apa namanya. Kalau misalnya. Buat gue sendiri gitu. Gila gue selalu selalu selalu. Kalau misalnya gue nurut. Balik. Eh kalau misalnya gue paksa mereka. Gue gak pengen anak gue benci sama gue. Karena mereka gak mau ngomong sama gue. Kalau hidupnya terpisah. Gue gak yakin kuat. Gila dilema yang berat banget. Berat banget ya. Makanya gue masih gak tau jawabannya. Jadi kalau misalnya gue balik. Besar kemungkinan tuh. Adalah karena. Anak-anak gue yang minta. Ya hidup untuk hari ini aja lah. Gak usah mikir panjang-panjang. Jangan mikir panjang-panjang lah. Jangan jadi kayak Adri. Nulis jokes aja dulu. Nulis jokes aja dulu. Dimulai dari situ aja. Gokil. Thank you Mas Manji. Gue nge-plug boleh gak nih. Mumpung lagi disini. Silahkan gak. Ngomong-ngomong soal caleg. Gue lagi mau bikin. Festival hidup lain Indonesia Maya. Ke Jogjak. Eh sorry. Tanggal 12 Agustus di Surabaya. 13 Agustus di Yogyakarta. 17 Agustus di Jakarta. Ada stand up. Ada talk show. Sama ada monolog dari gue. Ticketnya udah bisa dibeli di mana? Jadi aplikasi Tip-Tip. Udah masuk periode pre-sale. Jadi itu aja informasi yang mau gue titipin disini. Oke. Ini aplikasi Tip-Tip beneran ada ya? Gak. Namanya selelek ya bisa. Gak. Anjing lu. Itu sponsor gue bangsa. Aplikasi Tip-Tip. Tip-Tip ada keren sekali. Sangat enak digunakannya. Lo liat. Bermanfaat untuk para peker ya. Lo liat kan level skeptisnya Adri itu bahkan dia. Dia nanya gitu emang beneran ada aplikasinya. Dia terlalu liat lu. Karena namanya aneh lu. Aneh lu. Mantap sekali kan dan. Tip-tip. Gila lu. Tip-tip idol aku. Aku suka Tip-Tip. Sponsor festival Hiduplah Indonesia Maya. Tiga kota di sponsori. Tiga kota, tiga kota. Tiga kota. Gila itu. Terima kasih. Thank you Wang Panci. Sampai ketemu lagi di The Cost of Being Fun. Thank you. Sampai ketemu.